Hai hai, sobat kespas biaster, apa kabar nih? Di video sebelumnya kita udah selesai membahas tentang grafik faso menstruasi Kali ini kita langsung masuk ke pembahasan tentang masa subur ataupun ovulasi Dari poin pertama, kita bakal bahas dulu tentang pengertian masa subur Sebenernya apa sih min masa subur itu? Nah tentunya, masa dimana sel telur yang unyu ini nih, sel telur yang udah mateng Yang diproduksi dari ovarium, dilepaskan karena udah mateng Jalan-jalan-jalan menuju ke seluruhan oviduk ataupun tuba falopi Di seluruhan itulah, dia ada dua kemungkinan Saat ada sperma yang membuahi ataupun yang nuncup gitu ya Bakal terjadi kehamilan, tapi kalau tidak dibuahi akan lanjut perjalanan ke dinding rahim Nempel, kalau dinding rahimnya udah menebal-menebal dan menebal Akan lepas ataupun luruh bersama pembuluh darah, jadilah menstruasi Kalau kita lihat di ilustrasi, ini organ dalam reproduksi wanita Ada dua yang kayak bulat-bulat itu ya Namanya ovarium, penghasil sel telur Satu ovarium, dalam satu siklus menstruasi Menghasilkan satu sel telur Nah, follicle itu kantong dari sel telurnya Kalau sel telur udah mateng, itu yang tulisannya nanti ek Artinya sel telur ya Akan ditangkap oleh yang kayak tangan-tangan itu namanya vibria Dia akan jalan, jalan dan jalan menuju ke saluran ovido Ataupun ubah falopi buat nunggu si sperma Kalau misal dibuahi, berarti dia akan terjadi kehamilan Kalau enggak berarti menstruasi Hormon apa aja sih yang berperan di masa subur? Nah, masih ingat kan teman-teman Kalau praovulasi apa? Betul Yang sangat berperan di pra atau sebelum ovulasi FSH dan estrogen Lalu di masa subur ataupun ovulasi Yang paling dominan, yang sangat memuncak tinggi adalah LH, luteinizing hormone Pasca atau setelah ovulasi Yang berperan progres teron Terus fungsinya apa, Min? Tahu masa subur Tentunya ini sangat berfungsi bagi pasangan suami istri Yang ingin merencanakan kehamilan, teman-teman Kalau misalnya dia ingin hamil Maka berhubungan seksual Saat masa subur Itu fungsinya mengetahui masa subur Tapi kalau ingin KB atau keluarga berencana alami Yang gak pakai suntik Ataupun pemasangan spiral Maka bisa berhubungan seksual Saat masa-masa tidak subur Misal pas banget setelah menstruasi Ataupun sebelum menstruasi berikutnya itu Masa tidak subur Ciri-cirinya Kalau wanita mengalami masa subur itu Apa sih? Ada banyak Yang pertama dari suhu basal tubuh Suhu tubuh setelah bangun tidur Lebih meningkat Suhu basalnya Biasanya misal 36 derajat celcius Ini bisa 37,5 Ataupun 38 derajat celcius Dengan catatan bukan lagi sakit teman ya Nah lendir sel fixnya Lendir dia kayak keputihan gitu Juga lebih elastis Lebih banyak Lebih basah Bisa ditabah Nah ditarik Kalau lebih elastis Kemungkinan besar Sedang masa subur Terus ada juga cewek yang ngerasain sakit di bagian perut Itu karena efek pecahnya si follicle Mengeluarkan sel telur yang mateng Jadi nyeri perut Ataupun di bagian punggungnya sakit Kayak mau menstruasi Tapi itu sebenarnya sedang masa subur Ada juga loh Perempuan yang merasa Nafsu seksualnya lebih meningkat gitu Itu sengaja sebetulnya disetting sih ya Sama maha pencipta Supaya misalnya ingin kehamilan Berarti Perasaan seksualnya lebih bergairah Terus syarat-syarat Terjadinya kesuburan Syarat biar subur itu Apa aja? Tentunya yang pertama Saluran telurnya sehat Sehingga bisa menghasilkan sel telur yang sehat juga Selaput dinding rahimnya sehat Bisa menghasilkan lendir yang elastis tadi Dan leher rahim Memadai untuk memproduksi lendir Lendir yang elastis tadi itu Yang menandakan bahwa wanita itu Sedang mengalami masa subur Teknik untuk mengidentifikasi atau mengetahui Sedang mengalami masa subur atau enggak Ada berbagai macam Yang pertama itu masa subur bisa dihitung Diperkirakan waktunya kapan teman-teman Lewat metode yang namanya metode kalender Ataupun biasa dikenal Sama metode Oginoknaus Cara lain bisa Yaitu dengan tadi Pengukuran suhu basal tubuh Atau suhu saat bangun tidur Kalau misalnya suhunya meningkat Enggak seperti biasanya Dan dengan catatan bukan lagi sakit Bisa jadi cewek itu sedang mengalami Masa subur Itu namanya metode suhu basal tubuh Metode lain lagi Tentang lendir keputihannya Ataupun lendir cervix Lendir yang dihasilkan oleh leher rahim Metode lendir cervix Atau biasa disebut dengan MOB Yang terakhir bisa lewat deteksi darah Ataupun air seni Air seni itu air kencing Ataupun air pipis gitu ya Nah alatnya sih kayak test pack Ovulation test namanya Tapi dia mengukur kadar LH Nah teman-teman Tentang metode-metodenya penjelasan lebih lanjut Untuk mengidentifikasi masa subur Kita lanjut di part 4 sama 5 ya Part 4 bakal ngebahas Tentang khusus metode kalender Kalau yang metode-metode lain Bakal dibahas di part 5 Sampai jumpa di next video teman-teman Bye-bye